Intro Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran sesua dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya, menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini, sebelum dunia ini berakhir. Ekumeni, Christian High School menjawab. Salam, Saudara, kita kembali masuk Abam, episode 611, 611. Dari pria usia 50 tahun, sudah menikah tapi nganggur. Salam, Bapak Era, saya pekerjaan tidak ada. PHK sejak 2021 saat pandemi dan selalu berusaha mencari pekerjaan lagi bila masih diberi kesempatan mengingat usia yang sudah setengah abad, Pak. Saya sangat bersyukur karena melalui buku-buku yang Pak Eras tulis, saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berubah dan saya sudah memulai perjuangan untuk membenahi diri berubah cara berpikir dan terus belajar untuk bisa memiliki sikap hati yang benar supaya hidup ini bisa menyukakan hati Allah. Dan memang tidaklah mudah untuk semuanya itu, Pak. Saya jatuh bangun dalam proses belajar berubah ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah seandainya seseorang meninggal sedangkan di masa hidupnya masih belum terlalu lama dalam perjuangan membenahi diri dan hidupnya bagaimana keadaan orang tersebut nanti di kekekalan? Setiap saat, setiap saat, ketika kita bersalah, kita minta ampun. Tuhan pasti memberikan kita pencobaan-pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang baru mengenal Tuhan, pasti Tuhan juga tidak bawa kepada pencobaan-pencobaan besar yang dia tidak bisa tanggulangi. Setiap pencobaan yang dialami, setiap kesulitan yang diadapi, pasti dia selesaikan. Selama dia dalam persekutuan dengan Tuhan, doa, membaca Alkitab, dengarkan khutbah, tidak bergaul dengan orang yang salah, tidak nonton-nonton yang tidak perlu ditonton, pasti bisa melewati. Dan orang itu ketika meninggal, pasti masuk surga. Maka, setiap kita sebelum tidur, kita selalu menyelesaikan diri kita dengan Tuhan. Istilah saya, kita harus sampai pada tingkat sudah selesai. Jika-jika ada kesalahan hari itu, bereskan dan malam tidur. Walaupun belum sempurna. Besok pasti ada pencobaan lagi yang lebih berat. Dan kalau kita bisa melewatinya, kemudian hari pasti akan ditingkatkan. Supaya sempurna. Bapak, usia 50 tahun, puji Tuhan, Bapak sudah dijamah Tuhan. Bapak sedang di proses Tuhan. Tuhan tidak memberi pekerjaan dalam waktu cepat ini, karena Bapak diajar untuk rendah hati, tidak gampang tersinggung, tidak mudah tersulut kemarahan, harus mulai tidak memiliki nilai dan harga diri yang berlebihan. Itu sedang di proses Tuhan di situ Anda. Dan Tuhan akan memberi pekerjaan untuk Anda. Paling tidak, ingat kalimat ini, Anda bisa melewati dari hari ke hari. Jangan lihat 10 meter, lihatlah 1 meter di depan. Anda bisa lewat, Anda bisa lewat. 1000 meter Anda bisa lewati. Tuhan memberkati. Jangan lupa ikut doa pagi, dengarkan khutbah saya setiap hari. Salom Pak, ini dari pria usia 32 tahun. Salom Pak, satu lagi yang mau saya pertanyakan, apakah saya menyimpan rahasia ini dengan pasangan saya? Dan biarlah ini hanya pergumulanku dengan Tuhan. Aku takut dia kecewa, Pak, kalau aku tarakan dengan ini semua. Pertanyaan sebelumnya mengenai saya menyukai sama jenis. Oke, yang ini kamu harus rahasiakan, tapi sekaligus kamu juga harus matikan. Kamu bisek. Jadi kamu harus rahasiakan, istrimu tidak boleh tahu. Dia akan kecewa dan mungkin bisa menjadi jijik. Tapi, kamu juga harus mematikan. Jangan, kamu kobarkan lagi. Matikan itu. Dan kobarkan cintamu kepada istrimu. Supaya kamu tidak memberi ruangan untuk sesama jenis. Karena orang yang praktek sama jenis, itu tidak akan masuk kerajaan surga. Oke. Orang bisa berkeadaan seperti Anda, tapi tidak perlu praktek. Ya, oke. Dan tidak boleh praktek. Dari wanita usia 52 tahun. Ini ada di luar negeri nomor teleponnya nih. Salom Pak Pester, saya nggak punya anak, saya terlahir dari keluarga harmonis, berkecukupan. Anak ketiga dari empat bersaudara. Tiga sister, satu broer. Golden kid. Oh, satu laki-laki. Alamahrum papi sudah meninggal 13 tahun. 13 tahun yang lalu mungkin ya. Kami, saya plus dua kakak domisili Amerika dan Belanda. Adik laki diindu bersama mami. Setelah papi meninggal, mami berfoya-foya dengan harta peninggalan papi. Dengan orang-orang baru yang suka puji-puji mami. Mami itu tinggi hati sombong. Dia diadopsi oleh kakak ibunya, oma saya. Kakak ibunya. yang kaya raya zaman dulu dan dimanjak oleh opa saya. Karena the only child. Mami saya punya adik sembilan orang. Tapi setelah mereka bisa merantau ke kampung, dari kampung ke Jakarta mencari mami saya, kakak saya ya sudah sukses. Mami tidak mengakui mereka adik-adiknya. Mereka dipekerjakan sebagai supir dan jongos di rumah oma, opa saya. Aduh, kayak, kayak ini, apa, kayak film, telenovela. Dia diangkat jadi anak, dari, kakak mami, ya kan? Kakak maminya maksudnya. Suara-suara nyelatang, gak diakui. Singkat cerita, waktu berjalan, opa kami meninggal, warisannya banyak. Oma saya kawin lagi dengan anak muda, masuk Islam sampai matinya. Kabarnya diracun, karena hanya nikah satu bulan mati. Nah, mami saya bertahun-tahun berusaha merebut tak warisan, tapi sampai sekarang tak, tidak Tuhan berkenan. Karena mami hanya mikir harta alias hedon. Sekarang hidup mami di kamar kos yang kecil. Odo. Jadi dia, tidak melihat bagian dari, harta, harta maminya. Karena maminya itu masuk Islam ya. Jadi omanya ini, omanya si yang nulis ini. Karena mami hanya mikir harta, sekarang hidup mami di kamar kos kecil. Bersama adik saya, yang kesebelahan kamar kosnya. Karena adik saya, wataknya sama dengan mami. Saya juga kakak-kakak membantu sampai habis-habisan. Kalau nggak dibantu, mami bilang ke kakak pertama, yang dulu sering dibantu secara keuangan, semua diungkit. Padahal kakak saya lagi jobless, hanya mengandalkan suami, kakak perempuan. Adik saya juga setelah sering kami bantu, sekali nggak dibantu marah-marah. Oh ya, adik saya rumah tangganya hancur, bisa sama anak istri. Sekarang saudara-saudara adik, sekarang saudara-saudara adik-adiknya mami, sukses dan melihat karen mami yang menyedihkan di umurnya 81 tahun. Bagaimana lagi, Pastor, kami tidak bisa selamanya terus-menerus bantu mami, karena mami sangat foya-foya dengan duit. Terima kasih, Pastor Eras, Bapak Yahweh memberkati. Yang kawin lagi ini, siapa ini sih? Opa meninggal, Pak Sembanya, oma saya kawin lagi, oma, dengan anak muda masuk Islam, sampai matinya, kabarnya diracun. Jadi, anak si ini ya, yang tulis ini punya mami, maminya diambil anak sama oma kakak, kakak maminya. Maminya ini kaya nih, yang ambil anak. Suaminya meninggal, foya-foya, kawin lagi, ya sekarang maminya yang sombong tadi, udah gak punya apa-apa. Jadi, saya menasehati kamu, supaya kamu tetap memperhatikan mami, walaupun mami begitu. Tetap perhatikan. Mami, kamu bisa tidak lama hidup dalam keadaan, dulunya senang, dimanja, banyak uang, sekarang tinggal di kos sempit, dia bisa gak lama hidup. Nah, selama dia masih hidup, kamu harus tetap topang dia. Lalu, adik kamu yang malas, yang rumah tangannya berantakan, karena karakternya buruk, kamu jangan membantu berlebihan. Kalau perlu, jangan dibantu, biar dia belajar mandiri. Itu saja, saran saya. Dan ini kisah bisa menjadi nasihat yang baik untuk semuanya. diambil anak orang kaya, saudara-saudaranya ketika datang, tidak dianggap jadi sopir, jongos, dan lain-lain. Sekarang giliran dia jadi miskin, karena ibunya, foya-foya juga, malah pindah agama, kawin dengan orang muda, dia gak dibantu oleh saudara-saudaranya. Hati-hati ya, kalau sudah diberkati, jangan lupa diri. oke. Dari wanita usia 43 tahun, cerai, anak cewek usia 20 tahun, single parent. Salom Bapak Rohaniku, saya mau bertanya. Sekarang saya bergumul, agar anak saya, 3 tahun lagi SMU, SMU ingin masuk sekolah, SMU ekumini. Aduh, ini saya harapkan banget. Kebetulan anak saya sekolah di Nasional Plus, Ciputra di daerah, dan lancar bahasa Inggris, dan nilainya bagus-bagus. Anak saya kehilangan sosok ayahnya, yang sekarang gak mau telepon aneh lagi. Dan anaknya kayaknya mulai benci sama papanya. Tapi saya push terus dengan ajaran firman Tuhan Pak Eras, bahwa di dunia ini memang gak bisa diharapkan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya dalam Tuhan, dan nanti di LP3. Anak saya hampir mengerti semua ajaran Pak Eras, dan setiap malam sebelum tidur, selalu menyembah Tuhan, 8 menit dengan nyanyi haleluya, dari laku YouTube sudah di satu tahun ini. Mantap. Tapi kadang saya takut, kalau nanti anak saya salah bergaul, dan karena sekarang anak saya hiburannya main game online, sebab sesama teman-temannya, dan ada teman baiknya cewek sudah pacaran, dan kadang suka ngomongin sek. Untung anak saya selalu terbuka sama saya, dan takut bohong. Saya takutkan jaga anak yang kurang kasih sayang dari papanya. Makanya saya bergumul SMU. Anak saya ke SMU ekumene nanti. Dan mulai sekarang rumah saya sudah saya masukin di properti untuk dijual. Pak Eras, apakah bisa berdoa sama Tuhan tentang rencana ini, dan jual rumah? Sebenarnya saya juga cemas dengan didik anak saya hanya sendiri, dan apalagi memasuki remaja yang mulai punya pandangan sendiri. Saya butuh orang lain yang bisa didik anak saya, melalui sekolah kan nanti SMU ekumene, ada Pak Eras dan orang-orang rohani lainnya. Pak Eras, saya butuh topangan doa untuk saya dan anak saya, dan tolong doakan tentang rencanaku ini. Oh iya Pak Eras, terima kasih atas bimbingan oleh Firmantuan yang banyak diubahkan, dan terus berjuang sampai saya sudah mati rasa untuk memikirkan pendamping hidup dan seks selama dua tahun ini. Puji Tuhan saya diberikan kekuatan untuk melewati semua ini, dan saya bertekad untuk single terus kalau ini yang Tuhan inginkan. Hasratku hanya ingin menyenangkan hati Tuhan dan pulang ke LB3, walaupun jatuh bangun melawan manusia lama. Tapi saya tekad gak mau terburuk seperti dulu. Semoga Bapak dan keluarga sehat. Oke. Kamu masih umur berapa sih? 43 tahun ya. Anak cewekmu. Umur 12 tahun. Oke. Ini memberi saya semangat untuk benar-benar menyelenggarakan SMU dengan baik. Ini akan lebih memotivasi saya dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh agar sesuai SMU ekumennya benar-benar terlindungi dari pengaruh jahat. Tentu kalau sampai di asrama jangan harap nonton atau mau main game online. Semua diatur secara ketat ya. Nanti kamu akan dibungi oleh seorang konseler. Kamu masih membutuhkan nasihat ya. Saya tidak tahu apa ya penghasilan kamu, lalu rumahnya kamu di mana, mau dijual gimana, apa yang bisa kami bantu. Kalau anakmu bisa kita tolong, kita selamatkan, wah, 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 mahal harganya. Kami punya beban untuk keadaan orang-orang seperti kamu. Terima kasih untuk surat tulisan ini membuat saya benar-benar bersemangat. Menambah semangat saya untuk membenahi, mempersiapkan, ya, Echumenic Christian High School. Menjadi sekolah yang benar-benar mengentaskan remaja menjadi man of God manusia Allah. Ini berat sekali. Oke. Dari wanita usia 41 tahun. Salom Pak Eras. Thanks Pak untuk membaca pertanyaan saya sebelumnya. Dan thank you so much buat kotbah-kotbah yang Bapak ajarkan di Truth ID. Sangat ya memberkati, mengupas begitu dalam, dan kami bisa memahami kebenaran sesungguhnya. Apa yang Bapak ajarkan bukan segera teori di atas mimbar, tapi sangat berdampak bagi banyak orang. And it's really, and it's really action and blessing. Semoga Bapak panjang umur dan saya selalu beserta tim yang ikut terlibat. Pak, saya ingin cerita terlebih dahulu tahun 2017 saya beli tanah di Wai Ngapu, NTT dan posisi saya masih kerja di Singapura. Dan saya belum pulang ke kampung. Setelah saya beli dan adikku yang pegang surat-suratnya dan saya membelikan tanah buat adikku, karena mereka nggak mampu sekalipun adikku yang cowok S1-SH, dan iparku istrinya guru SMU yang berniat membantu biar mereka punya rumah sendiri. Tetapi 2021 mereka diam-diam gadeh sertifikat rumahku di bank, tanpa minta izin dulu ke saya. Dan saya sangat marah dan berusaha minta baik-baik, bahkan seluruh saudaraku minta pun nggak dikasih. Dan saya peringatkan kalau kalian nggak kasih, saya akan laporin ke polisi, karena itu hakku. Dan saya bilang masih belum puas juga, saya sudah belikan tanah, kok masih serakah dengan milikku. Tapi tetap saya ngotot nggak mau ngasih sertifikatku. Saya kan masih di luar negeri, Pak, jadi nggak bisa settle sendiri. Dan kalau saya biarkan digadeh di bank, kalau mereka nggak bisa tebus, bank bisa ambil tanahku, dan mereka bisa ganti nama atas nama mereka. Saya akan kehilangan tanahku, dan saya meminta bantu sepupuku laporkan, laporin ke polisi, dan sampai dapat sertifikat, karena sebelumnya masih atas nama, si penjual dan sepupuku memanfaatkan keadaan untuk memeras uangku dengan urusan polisi. Wah, 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 wah. Dan membuat saya kecewa dengan keluarga yang serakah, dan setelah saya laporin ke polisi, adik berkata mulai sekarang putus hubungan saudara. Mungkin mereka malu karena diangkut ke kantor polisi suami istri. Dan saya sudah memaafkan dan mengampuni mereka, adikku dan sepupuku juga. Yang saya tanyakan, apakah saya harus mendatangi mereka kalau saya pulang ke Indunanti untuk minta maaf secara langsung, atau gimana, Pak? Tapi hati saya sudah tidak ada dendam apa-apa. Cuma saya tidak mau bantu adikku lagi kalau dia susah. Apakah pengampunan saya tulus, apa belum, Pak? Dan apa yang harus saya lakukan? Tapi saya tidak ingin putus hubungan dengan adikku, Pak. Tapi dia lebih memihak kepada istrinya. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Saya masih bingung kenapa Saul masih bisa berbicara dengan rohnya Samuel setelah dia meninggal. Bukankah orang mati dan orang hidup sudah terpisah? Ini saya jawab dulu yang kedua ya. Pada waktu itu, roh orang mati masih ada di Seul namanya. Belum ada pemisahan. Jadi Saul masih bisa menemui roh Samuel dan semua orang mati itu dipenjara. Kecuali Henok, Elia, dan Musa. Tiga orang ini yang tidak. Yang lain, semua ditawan di Seul. Dan mereka bisa ditemui. Nah, setelah Yesus mati dan bangkit, orang-orang saleh baru dibangkitkan. dipindahkan ke Firdaus. Ya, ini panjang penjelasannya. Itu tapi itu sudah benar yang saya katakan. Nah, mengenai adikmu, kalau kau pulang ke Indonesia, tidak perlu minta maaf karena kamu tidak salah. Tidak perlu minta maaf. Dan jangan berharap hubungan baik lagi. kalau Tuhan mempertemukan, kamu bisa berdamai-berdamai. Jika tidak, kamu diam saja. Kamu bantu dia, dia malah rusak. Kamu belikan dia tanah, masih saja tanahmu digadai. Ini jahat sekali. Dia bukan saudara. Ya. Dia saudara palsu. Jadi kalau kamu ke Indonesia, tidak usah minta maaf datang ke dia. Kamu diam. Tapi jika Tuhan mempertemukan, kau berdamai-berdamailah. Tapi jangan percaya lagi. Jangan mempercayakan sesuatu kepadanya. Dan jangan membantu secara berlebihan. Kalau satu dua kali boleh, setelah itu tidak. Kamu lebih baik membantu pekerjaan Tuhan daripada membantu orang jahat yang akhirnya dia sendiri rusak. Jadi jangan karena ada ikatan keluarga, ikatan darah, kamu lebih memihak keluarga daripada pekerjaan Tuhan. Itu saran saya. Tuhan berkati. Dari pria usia 21 tahun, salom Pak Eras apabila orang tua kita mengendaki kita masuk ke dalam pekerjaan dengan cara yang tidak etis, tapi saya menolaknya dan orang tua saya perkata pasti kamu nyesel. Apakah saya salah Pak dengan menolaknya? Beri pelajaran juga kepada orang tua. Jangan melakukan pelanggaran demi pekerjaan atau uang. Masa depanmu tidak akan terganggu. Tetaplah dalam integritas. Dengan cara ini, kamu menjadi berkat untuk keluargamu. Untuk apa? Kamu dapat pekerjaan, bantu orang tua. Kau masuk neraka, orang tua kamu juga masuk neraka. Tetap dengan pendirianmu dan salut. Kamu punya integritas namanya. Kamu teruskan di sini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah masa depan saya terganggu? Tidak. Orang yang hidup benar pasti diberkati dan dipelah Tuhan. Amin. Janda usia 54 tahun. Salom Pak Eras, saya kadang mengikuti khutbah Pak Eras. Kami berpisah tahun 2013. Anak sudah bekerja bertahun-tahun. Karena hanya tamat SMA. Sekarang gaji anak saya lumayan. Yang jadi kesedihan saya adalah anak saya emosian. Suka ngamuk, suka banting barang. Sering usir saya ibunya. Sekarang dia sedang dekat dengan laki-laki satu gereja. Anak saya juga pelayanan. Tapi sayang sikapnya temperamen. Bicaranya pahit banget. Saya sering sakit hati sampai saya sakit. Tapi anak saya gak pernah sadar. Ambil rumah dia sering sombong. Ini rumah dia. Kamu hanya numpang. Itu kata anak saya. Dalam segala hal, dia perhitungkan. Sekarang dia dekat dengan cowok satu gereja. Laki-laki itu tidak merubah apapun. Sukanya pergi ke kafe-kafe. Sekarang anak saya gak mau pergi dengan saya Pak. Parahnya saya gak bisa mengendarai motor. Karena trauma pernah jatuh. Sama cowok ini sayang banget. Selalu bilang kangen-kangen. Saya gak setuju karena saya beda dengan mereka. Tapi anak saya dari awal gak pernah mau jauh. Saya hampir putus asa Pak Eras. Anak saya cuma dia. Kalau saya diusir saya mau pergi kemana. Saya suka ngancam awas ya. Sesama perempuan dulu mantan suami sering KDRT. Demikian Pak Eras. Makasih Pak Eras sudah meluangkan waktu membaca tulisan saya. Saya merasa sendiri gak punya teman. Saya tinggal di Jawa Tengah. Saya mau concern di gereja kami. Takut ada yang bercerita karena anak saya gak mau ditegur. Ibu akan ditelepon staff saya. Ibu tidak punya masa depan dengan anak itu. Kalau ibu tidak bergeberatan nanti kami akan atur ibu tinggal di panti jumpu yang baik. Memang harus bayar. Tapi nanti kami yang bayar. Nanti ibu akan dihubungi oleh staff saya. Tolong kasih tahu ibu S ya. Beritahu wanita ini harus dilindungi. Kalau memang benar berkeadaan seperti ini harus dipastikan dia tidak punya masa depan di anak itu. Diusir-usir apalagi kalau sampai anak berkata ini rumah saya kamu numpang. Anak itu tidak bisa diharapkan. Ibu ini akan mati dalam penderitaan dan kepahitan. Lebih baik tinggal di panti jumpu atau dengan usia yang berapa nih. 54 tahun masih bisa diberi pekerjaan. Kos atau kerja atau apa. Nanti staff saya akan hubungi ibu. Ibu masih punya keluarga. Kami. Pak Erastus dan timnya. Keluarga ibu ibu akan kami bela. Anak ibu tidak bisa membela. Itu anak tidak akan diberkati. Bukan saya sumpahi. Kalau benar dia buat begitu anak itu tidak bisa diberkati. Ibu tidak bisa bergantung kepada anak macam ini. Kurang ajar anak itu. Kualat dia. Saya tidak nyumpahin memang tindakan yang kurang ajar ini tindakan kualat kepada orang tua. Orang tua kok diusir dari rumahnya kalau dikatakan ini kamu numpang. Wah. Ngeri kali. Tapi saya juga tidak tahu ibu itu berbuat apa di rumah ini. Ngomong apa. Apa anak sampai begitu. Gitu loh. Tapi kalau melihat temperamen anak banting-banting barang waduh ini perempuan ya. Usia berapa ini? Mungkin 28, 27, 30 gitu. Ingat ya kepada saudara-saudara yang lain anak-anak yang lain kamu jangan lawan orang tua ya. Awas ya Tuhan marah sekali loh. Ya. Gak boleh. Orang tua pelajar tua seperti ini. Harus disayang dilindungi. Malah dianiaya. Waduh. Aduh. Wanita usia 54 tahun. Single. Belum bekerja. Salam Pak Eras awalnya saya bekerja di Jakarta selama 24 tahun sebagai pengajar. Berhubung karena nama mama sakit dan sudah lansia saya kembali ke kampung ke Pematang Siantar. Saya tinggalkan pekerjaan saya dan kembali ke kampung dengan kondisi nganggur. Saya berat menerimanya tapi tidak ada solusi lain. Tidak ada solusi lain karena benar-benar hanya saya yang bisa diharapkan dan kebetulan di keluarganya perempuan dari lima bersaudara dan belum menikah lagi. Untuk saat ini apa yang harus saya lakukan ya Pak? Kondisi saat ini saya dalam keadaan kurang baik karena dua minggu yang lalu saya jatuh kepleset mengakibatkan kaki saya patah di perkelangan kaki sebelah kiri dan hasil lansiannya saya harus operasi. Saya bingung Pak Arus bagaimana. Saya berdoa agar mujijat terjadi tidak tindakan operasinya tidak terjadi. Ya. Ini ribet ini. Masalahnya ribet. Kamu punya lima saudara ini ada yang bisa bantu kamu tidak. Coba dihubungi mereka. Ceritakan keadaanmu. Kamu pulang ke sematang siantar juga karena mau menjaga orang tua. Sekarang kamu kepleset. Coba bagikan dulu beban ini kepada keluargamu. Masih ada kemungkinan atau peluang kamu bisa ditopang oleh yang lain. Nah kalau kamu ada PPJS tentu tidak kesulitan PPJS pasti memberikan perawatan tanpa membayar. Ya jika ada yang bisa kami bantu kamu kirim lagi surat ke ABAM ya bagaimana perkembangan keadaanmu. Oke saya teruskan dengan wanita usia 38 tahun. Salom waktu saya lihat judul YouTube video Pak Pendeta soal tidak memberi perpuluhan tetapi membantu saudara yang stroke. Sebelum saya ingin bertanya bagaimana caranya saya yang sejak COVID karena social distancing kita semua tidak kekerjaan saya tidak memberi perpuluhan di kerjaan kadang-kadang ada beberapa mbak Tuhan yang datang ke rumah atau ketemu lalu kita sharing-sharing firman dan saya beri. Tapi saya memberi perpuluhan tidak rutin dan akhirnya kebiasaan dan rasa nyaman dan lupa padahal saya sangat rutin memberi perpuluhan waktu diberkati sebelum COVID terus terang saya merasa ada hal di hati saya merasa ini saya merasa ada hal di hati yang saya rasa ini adalah sikapnya sikap yang dibenci saya kadang malas doakan soal perpuluhan dan takut dihukum Tuhan sebenarnya yang penting kamu mesti punya kepekaan untuk mengembalikan milik Tuhan seluruh hidup kita milik Tuhan kalau saya mengajarkan bukan 10% atau 20-30% bagaimana roh kudus pimpin tetapi harus memberi untuk pekerjaan Tuhan mutlak berapa persen bisa 10 bisa 20 bisa 30 ya tergantung bagaimana keadaanmu tapi yang jelas seluruh milik kita itu milik Tuhan harta kita itu harta Tuhan harus mengembalikan untuk Tuhan berapa jumlahnya tanya roh kudus ya saya kira hanya itu yang saya sampaikan sampai jumpa di episode yang akan datang Tuhan memberkati selamat menikmati terima kasih